Kanker Berdasarkan data WHO, penyakit kanker merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia, di mana kanker sebagai penyebab kematian nomor 2 di dunia. Dalam upaya penanggulangan penyakit kanker di Kota Tasik Malaya, Rabu 21 September 2022 bertempat di Aula Belai Kota Tasik Malaya, dilaksanakan pelantikan pengurus sayasan kanker Indonesia. Atau YKI Cabang Kota Tasik Malaya periode 2022-2027 dengan tema Bersama YKI Kita Bisa Mencegah Kanker Rabu 21 September 2022 bertempat di Aula Belai Kota Tasik Malaya, dilaksanakan pelantikan pengurus sayasan kanker Indonesia atau YKI Cabang Kota Tasik Malaya periode 2022-2027. Turut dihadiri PLH Wali Kota Tasik Malaya, Dr. Randes Haji Ipandik San Hasanuddin MSI. Hadir juga Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jawa Barat, para penasehat Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Tasik Malaya, para pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Tasik Malaya, dan tamu undangan lainnya. Pada pelantikan, Pegurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Tasik Malaya, periode 2022-2027 ini, Dr. Randha Hajah Elin Herlina MPD, dilantik sebagai Ketua Umum YKI Kota Tasik Malaya. oleh Ketua YKI Cabang Jawa Barat, Dr. Rajat R. Suwardi, spesialis bedah konsultan onkologis PIS. Pada sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pelantikan ini adalah langkah awal untuk implementasi tanggung jawab pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi kiprah YKI Cabang Kota Tasik Malaya untuk mencapai visi, yaitu masyarakat peduli kanker dengan pelayanan preventif, promotif, dan supportive untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan kanker. PLH Wali Kota Tasik Malaya, Dr. Randha Saji Ipandiksan Hasanuddin, MSI, menyampaikan fokus pemerintah dalam program pengendalian kanker saat ini diprioritaskan pada penjagaan dan deteksi dini kasus kanker tertinggi, yaitu kanker leher rahim dan kanker payudara, serta penemuan dini kanker pada anak. Beliau berharap dengan dilantiknya ke pengurusan YKI Cabang Kota Tasik Malaya yang baru ini dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam penanggulangan penyakit kanker khususnya di Kota Tasik Malaya. Insya Allah, jadi tahun ini di RSUD kita dapat bantuan mamografi dari Kevin Cash. Insya Allah tahun ini dan nanti insya Allah tahun ini sudah bisa terpasang di RSUD, jadi bisa digunakan untuk deteksi terkait dengan penyakit kanker dan matanya. Sebetulnya kalau di Kota Tasik, tapi di Singapura ada spesialis bedah onkologi dan melayani juga masyarakat Tasik. Yang kita berharap tadi juga kepada dokter selanjat, mudah-mudahan nanti ada dokter dari Tasik Malaya yang mau mengambil spesialis lanjutan ke onkologi yang mudah-mudahan juga oleh kalau direkomendasi dari sederang kanker Indonesia mungkin bisa juga terakomodir di program spesialisnya. Sehingga nanti kita tentunya yang komitmen bahwa dia nanti pada saat selesai spesialisnya mau mengambilkan dirinya di Kota Tasik Malaya. Terima kasih.